Halo teman-teman developer, setelah sebelumnya kita coba membuild image ya, image begitu tapi sifatnya masih lokal begitu ya seperti teman-teman lihat disini kalau saya ketik docker images, nah ini kan hasil build kita itu posisi tersimpannya ada di local machine kita begitu nah di docker sendiri itu ada yang namanya distribusi image ya, jadi image nya itu yang sudah kita build ini itu bisa di upload mungkin ya itu seperti di awal-awal video saya sampaikan, mirip seperti github platformnya dan image nya itu mirip seperti repo jadi bisa kita upload dan bisa kita download, nah disini kita akan coba buat seperti itu silahkan teman-teman daftar dulu ya di docker hub ini, saya kebetulan sudah daftar silahkan teman-teman daftar, ini saya coba login dulu ya ini terus passwordnya oke kalau tidak salah ini saya kok tiba-tiba lupa ya oops, iya salah, coba saya coba lagi semoga ini benar ya berhasil oke disini kan sudah saya daftar, ini versi gratis sih versi gratis tidak apa-apa teman-teman, boleh kok pakai versi gratis juga tidak apa-apa karena versi berbayar itu yang upgrade, yang subscription itu memungkinkan kita memiliki image yang private, jadi hanya kita sendiri yang bisa lihat tapi kalau versi gratis itu sifatnya public nah kalau menuju ke repositories menunya ini teman-teman akan lihat disini halamannya kosong karena kan kita belum punya nah itu kita pengennya image yang sudah kita build tadi ini itu salah satunya bisa kita coba upload ya kesini begitu jadi nanti semisalnya mesin kita ketinggalan apa maksudnya laptop kita misalnya ketinggalan di rumah terus kita bekerja di luar atau teman butuh sampel projectnya atau sampel aplikasinya begitu bisa tinggal langsung download via internet saja begitu ya tanpa harus kita harus kasih file-file ini lagi gitu loh oke nah ini kan saya sudah login teman-teman juga silahkan buat dulu kemudian saya disini di terminalnya begitu ya bisa juga teman-teman coba lakukan perintah ini docker login masukkan ID nya itu sama dengan yang di versi webnya begitu ya silahkan teman-teman juga coba ini saya ini dulu masukin dulu datanya saya jadi lupa ya bentar ya ya ini oke seharusnya berhasil oke kita tunggu ya berhasil ya jadi ini sudah berhasil loginnya saksi kemudian nah langkahnya itu seperti ini saya coba CD dulu oke ya ini saya clear nah disini oh ya ini saya check out dulu ke partnya part 6 ya biar lebih rapi aja begitu kita akan menggunakan file yang coba oh ya gini aja deh ini saya hapus ya saya hapus yang dua directory ini image scratch dan php jadi kita cuma butuh pakai yang induk induknya saja begini jadi kita cukup pakai yang induk saja biar nggak berantakan karena kan di part 6 juga terpisah branch nya nah dari sini kita akan coba push ya push begitu image nya ke docker hub begitu kita coba push ya nah langkahnya itu memang apa ya sangat mudah sekali begitu sangat mudah sekali setelah teman-teman tadi login menggunakan docker login perintahnya gitu emm kita build dulu ya kita build disini docker image nah ini kan image nya yang lama ya kemudian saya mau itu docker build saya kasih tag namanya mungkin nama akun nama akunnya ya nama akun yang ini dev activity sesuaikan punya teman-teman kemudian slash slash ini mungkin namanya emm my nginx begitu dan kemudian versinya latest begini lalu saya kasih titik oke nah disini kan dia memproses nih sama sih build nya sama kayak yang biasa begitu nah kemudian langkah berikutnya itu hanya perlu di push begitu jadi perintahnya docker coba ini saya clear docker image push kemudian nama image nya tadi begitu slash nya itu my nginx latest begini ya oke nah ini kan saya nge push dia nge push ke repository docker hub saya begitu kemudian jika sudah selesai harusnya itu emm dia akan ter upload otomatis nah disini di chapter ini kita akan mengenal dua jenis ya ada yang namanya docker hub yang itu yang online ini dan juga ada docker registry nah ini saya akan coba bagi dua part ya dua part saja biar fokus di satu sisi satu sama lainnya nah untuk disini kan kita sudah coba docker hub nah kita abaikan dulu yang perihal docker registry yang saya sudah sampaikan tadi karena ini eh disini sudah terupload sudah selesai jika kita lihat kita reload oke nah ini kan sudah masuk nih sudah masuk image nya image nya sudah berhasil terupload kemudian kita coba pastikan nih docker images disini kan ada emm yang kita build tadi sebelumnya kita coba hapus ya perintahnya docker images docker image oops oh salah maaf docker remove image ya docker remove image kemudian nama image nya depth activity latest begini oke saya clear kemudian saya cek lagi nah ini kosong ya kemudian kita mau download yang ini ini nah ini kan sudah ada nih eh perintahnya ya perintahnya sudah ada jadi cukup ini teman-teman copy kemudian ini dikasih latest nah itu teman-teman bisa eh dari url ini eh eh oh maaf sorry ini push maksudnya ini docker pull ya ini kita pull dari atas dari docker hub tadi ke dalam sistem kita jadi kita gak perlu build ini kan sudah kosong nih kosong nah kemudian kita kita pull saja kita tunggu sebentar emm ya ini oke oke kalau kita lihat docker images nah ini kan sudah otomatis dapat nih dia sudah dapat jadi maka emm cara seperti ini cukup mudah bagi kita untuk sharing image yang sudah kita buat begitu jadi kita gak perlu sharing file-nya yang ini ya sharing file-nya ini kita gak perlu lagi karena kita sudah upload jadi kita bisa kasih ke teman-teman atau tim kita begitu untuk mendownload image yang sudah kita custom yang sudah kita sesuaikan untuk aplikasi atau mungkin ada dari teman-teman yang punya tim terus ada penyesuaian di servicenya begitu mungkin ada tambahan extension atau package tertentu dan di build email image-nya itu belum ada nah teman-teman tambahkan kemudian teman-teman kan bisa push begitu misalnya jadi dari situ tim yang lain atau rekan-rekan yang lain tinggal pull saja image-nya nah otomatis dia akan mendownload dan masuk ke dalam sistem nah kalau dari sini kita bisa tinggal container saja ini saya coba search ya container begini kemudian docker container run 80 80 81 itu dari ini namanya my nines ya my nines saja begitu kemudian nama image-nya dev activity kemudian my nines tag lights oke ini di port 881 ya jika saya coba akses localhost 881 ya build docker container jadi sama saja dengan proses build yang ada di lokal nah mungkin itu dulu ya sementara sampai di sini dulu docker hub prihal docker hub karena ini cukup sederhana sekali hanya prihal untuk upload dan download begitu saja meskipun ada banyak setting ada webhook nya juga dimana teman-teman bisa build otomatis begitu menggunakan docker hub tapi kita tidak akan menyentuh ini teman-teman bisa coba-coba sendiri gak apa-apa juga itu ada apa ya plan yang apa yang berbayar maksud saya yang upgrade ini nah itu teman-teman mungkin jika penasaran fitur apa saja yang ada di dalamnya mungkin bisa coba subscription saja itu gak apa-apa jika teman-teman merasa penasaran begitu misalnya oke jadi kita lanjutkan untuk di video berikutnya itu mengenai docker registry docker registry oke terima kasih kita ketemu lagi di video selanjutnya